Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami dari kelompok satu akan memusyawarahkan tentang KB dalam hukum Islam Sebelumnya perkenalkan nama saya Janis Iswity Asmara, Absen 12 Saya di sini berperang sebagai moderator Anak Bernian Ropa, Absen 13 sebagai jurukamera Saya Maderi Diburati, Absen 18 sebagai notulis Dalam pembahasan kali ini kelompok kami mengambil tema Di dalam Islam kami diperbolehkan Oke pertama-tama mari kita perkenalkan dari kelompok pro Nama saya Anandja Putasiyari, nama Rampis yang 6 saya sebagai pembicara satu Perkenalkan nama saya Aisyah Ramasari, Samsabila, nomor Absen 2 dari pembicara 2 Perkenalkan nama saya Sindyarifian, Pematasari, Absen 11 disini saya sebagai pembicara kejauh Oke selanjutnya dari kelompok kontra akan memperkenalkan diri Ya perkenalkan nama saya Rufusul Silawati, nomor Absen 29 sebagai pembicara pertama Perkenalkan nama saya Kisah Ramasari, Nama Rufus Silawati, nomor Absen 31 sebagai pembicara kejauh Perkenalkan saya Kisah Ramasari, Nama Rufus Silawati, Nama Rufus Silawati Perkenalkan kali ini kita mulai Mungkin dari kelompok pro akan menyampaikan argumen-argumennya Saya akan menjelaskan sedikit tentang kabir Kabir adalah gerakan gerakan Yaitu dengan cara membantasi keturunan Jadi mengenai pengertian tentang kabir tadi Saya setuju bahwa diadakannya kabir Karena begini menurut Islam Terdapat dalam hadis riwayat muslim Dikatakan bahwa dari Jabir ia berkata Kita melakukan azil pada masa Rasulullah SAW Kemudian hal itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW Tetapi beliau tidak melarang kami Dari pengertian azil tadi Yaitu mengeluarkan air mani Dimana pengeluaran tersebut di luar vagina Azil menurut saya Azil itu sama halnya dengan kabir Yaitu usaha mengendalikan banyaknya kelahiran Pak Kontra ingin menyandar Ya, saya dari tim Kontra Menyatakan kurang setuju dengan adanya argumen Dari berbicara pertama tim pro Karena sudah kita ketahui bersama Bahwa KB merupakan suatu tindakan Dengan tujuan untuk membatasi keturunan Dan haram hukumnya dalam Islam Untuk melakukan pembatasan terhadap keturunan Banyak dari orang tua yang melakukan program KB Karena takut tidak bisa membiayai Dan juga tidak ada waktu untuk mengurus anaknya Sudah diatur bahwa diatur dalam Al-Quran Bahwa pembatasan keturunan itu diberangkan Salah satunya di dalam Al-Quran Sulat Al-Isra ayat 31 Yang berikutnya Dan janganlah kamu bunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan Dan kami yang akan memberi rezeki kepada mereka Dan juga kepada kamu Dengan adanya ayat Al-Quran tersebut Sudah dijelaskan bahwa penggunaan Pembatasan terhadap keturunan itu dilarang Apabila kita takut untuk tidak bisa membiayainya Ya, selain itu Kita juga mengetahui bahwa Di dalam bahasa Jawa Ada pepatah yang mengatakan Akeh anak, akeh rezeki Yang artinya banyak anak, banyak rezeki Ya, dari pendapat itu Saya mendapat menyimpulkan bahwa Saya kurang setuju Apabila KB itu diperbolehkan dalam Islam Silakan dari kelompok pro menanggapi Cara tiga tim pro ingin menyanggah Menanggapi argumen dari Pembicara satu tim kontrak Menurut saya, dalam Islam diperbolehkan mengundi TKB Karena takutnya jika banyak anak Tidak mampu membiayai sekolahnya Dan tidak mampu membiayai kehidupannya Karena pada masa sekarang Kebutuhan kehidupan pun semakin Semakin menaik Dan semakin banyak pengeluaran Daripada kemasukan Jadi, intinya adalah Lebih baik Ini saya akan menanggapi Argumen dari Pendidikan dua Daripada kita tidak bisa membiayai dengan baik Anak-anak Kehidupan anak-anak kita nanti Menyanggah argumen dari Pembicaraan dua tim pro Tetapi di dalam Islam sendiri Sudah banyak dikatakan Bahwa melakukan KB Karena takut tidak bisa membiayai kehidupannya Itu hukumnya haram mutlak Karena sesungguhnya reseki itu Sudah ada yang mengatur Yaitu Allah SWT Dan reseki itu akan terus mengalir Jika kita bersungguh-sungguh Dan berniat dalam Melaksanakan suatu pekerjaan Islam pun juga mengatakan Bahwa banyak anak Banyak reseki Jadi, jangan sampai kita Berpikiran bahwa Kalau kita memiliki banyak anak Akan membebani kita Kucing pun tidak pernah Berpikiran Anaknya itu Mau Dikasih makan apa Dan mendapatkan makanan dari mana Jadi, menurut saya KB itu Tidak diperbolehkan Jini saya akan menyanggah Dari pendapat Pembicara 2 dari tim kontra Menurut saya, kami tidak diharamkan Karena ini mengatur Jarak kehamilan Di antara anak yang pertama Atau anak yang sebelumnya Dengan anak yang selanjutnya Hal tersebut bukan hanya Mengenai soal biaya Mengenai kehidupan sehari-hari Ataupun makan Tetapi juga mengenai terutama Untuk biaya pendidikan Tidak masalah Jika orang tua dari anak tersebut Memiliki kehidupan yang berkecukupan Namun bagaimana Jika orang tua tersebut Berasal dari keluarga yang Pas-pasan Atau kurang mampu Apakah mereka Sanggup Membiayai seluruh Biaya pendidikan Anak-anaknya tersebut Terima kasih Membicara tiga dari Tim kontra ingin menyangga Menyangga Membicara tiga dari Tim Tung Menurut saya Program KB Dituruhkan Untuk membatasi Dan mengambat Pertumbuhan Anak Sehingga Melemahkan Kekuatan Negara Dalam Islam Sudah dijelaskan Bahwa umatnya Harus mempunyai Banyak keturunan Seperti dalam hadis Nikailah Olehmu wanita Yang penyayang Dan sukur Atau dapat Melahirkan banyak anak Karena Aku akan Berbangga-bangga Dengan kalian Di hadapan Umat-umat lain Hadapan Aku Dawud Dan Al-Bani Lalu Jumlah kaum muslim Yang besar Merupakan salah satu Sumber kekuatan Dalam menghadapi Musuh-musuh agama Islam Oleh karena itu Kita berupa Jepang Membukakan Generasi Menerus Dan Perjuangan Agama Islam Baik melalui pendidikan Akhidah Melalui Memperbanyak Jumlah generasi Menerus Mas Islam Jadi Menurut Pelompok Tim kontra Tidak setuju Adanya Kabi Keputangan Untuk Kedua Hesil diskusi Yang sudah kita dengarkan Tadi Dapat diambil Kesimpulan Yang pertama Kabi diperbolehkan Apabila tujuannya Untuk mengatur Jarak kehamilan Dan yang kedua Kabi dilarang Apabila tujuannya Untuk Membatasi Keturunan Dan Nantinya Tidak bisa Membiayai kehidupan Anak-anaknya Oke, sekian Keluarga dari kelompok kami Apabila ada kekurangan dan kesalahan Kami mohon maaf yang seterus-seterusnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Dadah